Kepolisian Polres Metro Jakarta Timur kembali melakukan olah tempat kejadian perkara kasus pembunuhan terhadap Febi Lorita. Olah TKP dilakukan di rumah kakak pelaku. Pelaku Edo dan kakaknya Vivi turut dihadirkan di lokasi. Warga perumahan Puri Citayam, Permai II, Bojong Gede, Depok langsung meneriaki pelaku saat dibawa ke dalam rumah. Kasat reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Didi Sugiyarto mengatakan, olah TKP ini dilakukan untuk melengkapi berkas perkara penyidikan. Dalam olah TKP, polisi menemukan sejumlah bercak darah yang tersebar di seluruh ruangan rumah. Selain membunuh korban, pelaku juga mengambil barang berharga milik korban. Korban Febi Lorita ditemukan tewas di dalam bagasi mobilnya. Ia dibunuh pada selasa 22 Januari di rumah kontrakan kakak pelaku. Jasad korban kemudian disemunyikan di dalam bagasi mobil hingga akhirnya ditemukan di kawasan Jakarta Timur 6 hari kemudian. Dari hasil pola TKP, penyidik menemukan beberapa objek yang ditemukan bercak darah. Ada beberapa objek yang ditemukan bercak darah yang tentunya ini akan kita evaluasi, kita analisa sebagai bahan untuk penyidikan lebih lanjut.